Jadi kita menuju ke pusat kota? Sebenarnya ada di sini, kan? Ya, aku tahu. Halo, selamat datang di channel kami Firstira Nah, kali ini kami lagi di Lagi di Jerman Tepatnya di kota Deket Dortmund Jadi ini Jerman bagian utara? Bagian barat Deket Dortmund dan Munster Jadi memang ini lumayan jauh dari Berlin Dan ini lebih tepatnya kayak desa gitu ya Nah, sengaja nih karena Sebelum-sebelumnya kan kalau traveling Ke berbagai negara di kota besar gitu Jadi kali ini kami sengaja pengen explore Yang desanya tuh kayak apa sih? Yang desa, pedesaan, suasananya tuh kayak gimana Nah, bahkan karena ini tuh Juga bukan kota yang besar ya Jadi nggak bisa dengan mudah ngomong pakai bahasa Inggris Ya kan? Karena banyak dari mereka yang kurang lancar pakai bahasa Inggris Dan petunjuk jalan juga jarang yang pakai bahasa Inggris juga gitu ya Itu seru sih ya Seru dan challenging juga kan? Iya, lebih challenging kita travelingnya Ini nama desanya Nordkirchen Iya Nordkirchen Atau orang-orang biasanya bilangnya Noki Singkatannya tuh Noki Kami lagi dari salah satu tempat makan di Jerman Ini tempat makannya itu enak banget karena di dalam hutan gitu Jadi bener-bener terasa menyatu dengan alam dan konsepnya juga outdoor Nah, ini belakang kami ada castle Jadi meskipun di desa tapi ada castle besar ya Dan ini tuh megah banget sampai belakang Bisa dilihat Nah, ini kan castle luas banget Jadi castle ini memang kelihatannya tuh agak modern ya Karena ini tuh udah direnovasi Jadi sebelumnya kan tahun 1600-an gitu ya Dari 1600-an abad ke-16 Iya, 1600-1700 gitu Iya Nah, itu waktu itu bangunannya masih tua Jadi memang masih yang ancient building gitu Architecture-nya Terus dibuat oleh seseorang Dan pengen diperbarui Biar lebih kelihatan eye-catching gitu Dibuat lebih modern Jadi sekarang seperti ini Dibuat lebih menarik lagi bangunannya Nah, nanti kami mau coba explore ke dalam Iya, kita mau sana lebih deket Mau muter juga di sekitarnya ada apa aja Cinta pengen krim Cinta pengen krim Laluan terutama Hai lekk Krim 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 kali ini kami udah di dalam arena castle nya jadi memang ini luas banget ya di depan kami tuh taman yang luas di samping juga taman kanan kiri belakang dan tadi tuh kita masuk nggak lewat depan soalnya depan itu kan kayak apa ya air gitu ya danau gitu ya kayak buat defense gitu terus jadi harus muter terus masuknya tuh lewat samping ya jadi memang pintu kanan kiri itu ada ya kayak gerbangnya gitu ya jadi kita lewatnya mungkin itu kayak buatan ya baru ya baru gitu kalau dulu tuh nggak ada karena tuh dulunya memang ini dibuat kayak modern kan ancient banget gitu kan untuk pertahanan tapi setelah modern ini dipercantik dan bukan buat defense lagi tapi buat kayak wisata gitu ya buat turunnya mungkin cuma satu gerbang gitu Iya dan juga sekarang castle ini kan udah udah nggak berfungsi layaknya castle kan karena dulu kan yang tinggal di sini nobleman nah sekarang di sini tuh udah diambil alih pemerintah ya ya buat kuliah sebagian buildingnya buat kuliah jurusan tertentu biasanya tuh yang finance kuliahnya di sini ya Nah selain itu selain buat kuliah bangunan ini juga disewakan untuk pernikahan jadi memang banyak banget yang resepsi di sini tadi juga pas kami lewat kayak ada yang lagi resepsi gitu ya Iya karena kan memang bangunannya tuh luas ya jadi kayak mau resepsi di sini juga bebas enak tamu banyak juga bisa nampung gitu kan dan halaman juga luas banget gitu dan yang nah ini belakangnya Iya tamannya kalau dilihat dari samping tuh biasa aja tapi kalau dilihat dari atas helikopter itu dari helikopter gitu ya Iya kayak meis jadi memang dibuat tengahnya tuh nanti fokus gitu sentryan nanti samping-samping ini berarti kita di belakang ya Iya di belakang tapi depan kami tuh masih luas banget gitu dan ini meskipun di belakang pemandangannya tuh seindah itu bisa dilihat nah kami udah di dalam tanaman ini jadi kalau di luar tuh kan bisa dilihat kayak gate gitu ya kayak ayo Nah ternyata memang dalamnya itu bisa buat lewat tapi ya gini lebat banget bahkan atapnya itu sama sekali kayak nyaris nggak kena matahari karena lebatnya daun ini cuma memang ini mungkin udah lama belum dipotong lagi jadi bentuknya enggak terlalu rapi tapi tetap enak sih karena memang ya masih bisa buat lewat nggak menghalangi orang lewat gitu dan ini tuh panjang banget selain itu ini juga ada di dua sisi jadi bisa dilihat sebelah sana juga ada lagi nah ini enak banget buat di eksplor ya sekarang kami udah sampai rumah jadi ini tempat kita menginap ya selama di Jerman itu nginep di rumah teman kami dan dia tuh orang Jerman baik banget keluarganya juga welcome banget sama kita kebetulan dia juga tinggalnya di desa jadi sekalian kita refreshing kami eksplor desanya gitu dan untuk trip kali ini kami di Jerman tuh tiga malem gitu ya tiga malem sebenarnya kami udah nyampe dari kemarin cuma tuh kemarin nyampe nya tuh udah malem banget gitu jadi kita nggak bisa nyampe nya tuh justru dini hari ya Iya malah dini hari jam 2 gitu dan jadi kami nggak bisa nge-vlog terus pas paginya itu paginya hujan seharian cuacanya tuh nggak mendukung hujan reda hujan reda gitu tapi kami sempet eksplor salah satu taman konservasi gitu ya bagus banget itu teman itu memang seru banget banyak banget bunga-bunga gitu dan itu luasnya nggak tahu berapa hektare aja dan yang bikin seru lagi tamannya itu kayak mese gitu ya Iya jadi kita tuh gampang banget get lost gitu udah gitu karena nih kan di pedesaan ya nggak terlalu banyak bahasa Inggris yang buat tanda-tanda gitu ya sain-sainnya tuh rata-rata bahasa Jerman ya tapi kami kesana sama temen kami sama ibunya juga dan kebetulan teman kami juga nggak ini ya belum pernah kesana sebelumnya jadi ya sama-sama nyari jalannya sama-sama eksplor gitu sebenernya seru banget cuma sayangnya hujan jadi kami nggak sempet nge-vlog disitu paling cuma foto-foto aja gitu nah ini kami hari kedua disini besok kami masih mau disini lagi terus sorenya kami ngambil flight yang ke London ke London dari dari Dortmund dari Dortmund ke Heathrow dan hari ini kami mau berbeque juga Iya Okay selamat menikmati 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 Jadi ini disini udah ada paritnya, terus disebelah sana juga ada lagi. Ya jadi model paritnya tuh kayak circle gitu ya. Mengelilingi, mengelilingi castle. Mengelilingi gitu, nah pertama yang di dalam tuh kecil, nanti habis itu ada jalan, terus nanti ada parit lagi, lebih luas gitu. Jadi ini tuh bukan perang antar negara dulunya castle ini, tapi waktu itu antara bishop sama, iya, antar bishop gitu. Jadi pohon yang ini ternyata usianya udah 250 tahun ya. Iya, 250 tahun berarti mungkin dari tahun sekitar 1700 sekian sampai sekarang. Dan ini bisa dilihat sebelah kanan, ada emergency exit deh. Tujuannya kalau buat apa pas ada ikan gitu? Iya banyak ikan di dalam, terus kalau ada ikan harus ada emergency exit itu, peranggilan Jerman. Jadi ini sengaja dibuat biar ada exit. Iya. Dulu pintu itu buat kapal atau prau itu. Oh, jadi dulu praunya masuk gitu. Nggak buat apa, berundung di sana. Oh, iya, iya. Dan yang bikin unik lagi ini tuh jalannya kayak dibuat tenggelam gitu. Ini nggak kelihatan, dan kalau mau lewat ya kakinya otomatis basah dia. Itu ada lubang-lubang kecil buat meriam ya. Itu ada lubang-lubang kecilnya. Itu ada lubang-lubang kecilnya. Iya. Ke desa lagi. Ke desa. Iya, ke desa. Ayo, Tony. Iya, jadi ini ada ceritanya. Zaman dulu orang-orangnya tuh bawa ini. Dari desa ke kota bawa susu gitu ya. Tador atau ayam. Berarti kayak hasil bumi di desa itu dibawa ke kota dijual. Dan nanti tulangnya bawa kayak surat gitu ya. Ini kelihatannya tuh kayak pake kayu gitu. Padahal tuh kayak pake busi. Jadi bumi. Tapi dulu, memang ini dari kayak stone gitu. Oh, iya, iya. Jadi untuk castle ini sendiri, itu kan namanya fish... What's the name again? Fishering. Kingnya fishering itu terinspirasi dari hobi ini-nya ya. Kayak awalnya gitu. Jadi dia tuh hobinya fishing. Ini akhirnya namanya fishering. Kalau kamu misalnya sekarang ke sini mau belajar berbicara, nanti juga begitu. Oh, di sini. Oke, so this is our next destination. What's the name again? Bug Ludinghausen. Ya, jadi ini castle juga masih satu kota. Dengan yang tadi dan masih deket ya mbak? Deket ya mbak. Beberapa menit tadi? Cuma beberapa menit aja langsung nyampe sini. Dan ini udah direnovasi lagi. Jadi tadinya terpisah antara menara dengan bangunan utamanya. Dan sekarang sudah disatukan. Ini di depan juga ada parit ya. Jadi mungkin rata-rata modelnya gini. Karena untuk defense. Ya, untuk defense semua. Paritnya ini lebih luas, tapi cuma satu. Kalau yang tadi ada dua. Sekarang, kita bisa build-bang di sini. Tukuh sepatu, tukuh baju, talon so we just arrived at Dortmund airport yeah we're gonna take the flight to london and from London to Sosantan we're gonna take a bus so sampai sini dulu explore kami di Jerman sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya dan mudah-mudahan di negara lain jangan lupa subscribe, like, and comment cheers ya 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 selamat menikmati